Tuhan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang saduki, berkumpullah mereka, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nama. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, Kita bersyukur lahir dan hidup sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila pertama Pancasila itu negara bukan hanya menjamin, tetapi juga meminta warga negaranya untuk mengatut salah satu agama atau kepercayaan sebagai wujud keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seandainya setiap orang menunaikan agama dan kepercayaannya dengan baik dan mewujudkan imannya kepada Tuhan yang menciptakan satu langit dan bumi, pasti negara ini aman, nyaman, dan sejahtera. Di mana kita bisa hidup saling berteman satu sama lain. Nyatanya idealisme ini belum sepenuhnya terwujud, bahkan di beberapa tempat masih terjadi kekerasan, ketakutan, dan kemiskinan. Ini terjadi karena orang yang beridentitas agama, beragama tertentu. Namun aktivitasnya tak mewujudkan ajaran agamanya untuk saling mengasihi. Itulah orang yang seolah-olah beragama, tercatat sebagai orang beragama, tapi tak berbuat. Identitas agamanya jelas, tetapi aktivitasnya tidak menunjukkan kepercayaannya kepada Allah yang menciptakan dan mencintai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berhadapan dengan orang farisi yang tak senang akan kehadiran Yesus karena ia bukan hanya mengajarkan kitab suci, tetapi juga mempraktikannya dengan konsisten dan konsekuin. Identitasnya sebagai orang yang percaya kepada Allah diwujudkan dalam aktivitasnya yang menunjukkan kehadiran dan kasih Allah. Ia bukan hanya mengajak orang-orang untuk mencintai Allah, tetapi ia sungguh mencintai Allah melalui kasih kepada semanusia. Salah satu orang farisi yang adalah ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum utama dalam kitab Taurat. Seharusnya Yesus menjawab, bukankah saudara seorang farisi yang setia menjalankan Taurat Musa dan taat pada tradisi dan kitab para nabi? Apalagi saudara adalah seorang ahli Taurat. Pasti saudara tahu hukum mana yang paling utama dari 613 hukum, 365 larangan, dan 248 perintah. Mengapa saudara masih bertanya? Apakah saudara sebenarnya tahu, tetapi tidak mau dan tak mampu melaksanakannya, hingga saudara bertanya kepada? Yesus selalu mengambil perintah yang bukan hanya orang farisi dan ahli Taurat yang tahu, tetapi umat dan masyarakat biasa juga tahu. Karena setiap hari dibacakan, atau didengarkan, atau didoakan, setidaknya tiga kali sehari, pagi, siang, malam, yang dikenal dengan Syema, yang diambil dari kitab ulangan 6 ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa. Kasianilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu ayat berikutnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap hari didoakan tiga kali sehari, seperti doa Bapak kami. Dalam tradisi gereja, sudah didoakan tiga kali. Dalam doa pagi, doa siang, dan doa malam. Syema itu menjadi semacam doa Bapak kami bagi orang Yahudi. Mereka seolah-olah yang bertanya itu orang-orang farisi dan ahli Taurat, seolah-olah mereka itu farisi dan ahli Taurat. Karena perintah utama yang sudah populer, dikenal pun tak tahu, karena tak mau dan tak mampu melaksanakan. Disebut seolah-olah mereka mengaku orang farisi, tetapi kok tidak tahu. Mereka mengaku ahli Taurat, tetapi kok masih bertanya. Buktinya, kata Yesus, saudara tidak melaksanakan perintah yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang diajak oleh bacaan pertama, bagaimana memperlakukan orang miskin, bagaimana memperlakukan janda dan anak yatim. Orang farisi persis tidak melakukan dengan baik, dan kini mereka mau menjebak Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun sudah tahu perintah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi apakah kita mau dan mampu melaksanakannya? Kalau kita sungguh mencintai Allah, kita pun akan mengasihi sesama. Rasul Yohanes berkata, Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, Ia dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Satu Yohanes 4, 19-20. Saudara-saudari yang terkasih, Pendusta adalah orang yang seolah-olah percaya dan mengasihi Allah, tetapi tak mengasihi sesamanya. Semoga kita bukan orang yang seolah-olah beragama katolik, dan seakan-akan pengikut Kristus yang identitas agamanya jelas, tetapi aktivitasnya tidak menunjukkan diri sebagai murid Kristus. Itulah orang Farisi dan Ahli Taurat, yang tahu perintah Allah, tapi tidak mau dan tidak mampu melaksanakannya. Itulah orang yang omdo, omong besar, nato, no action, talk only. Orang Jawa bilang, gede contong, menengwai, besar mulut, diam saja. Orang Sunda berkata, loba bacot, gawe boyot. Banyak omong di mana-mana, tapi kerja lambat. Semoga kita, saudara-saudari, menjadi murid Kristus, yang menyinarkan terang, dengan perbuatan kasih, kepada sesama, sebagaimana disampaikan Yesus di dalam Matius 5, 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Disitulah kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Saudara-saudari yang terkasih, sabda ini dibuktikan, oleh hidup kudus seorang muda, berusia 15 tahun, yang menjadi beato, pada tanggal 10 Oktober yang lalu, bernama Carlo Acutis. Ia sungguh mencintai Yesus, dalam perayaan ekaristi, yang diikutinya setiap hari, dan diwartakannya melalui website. Ia sungguh mencintai Yesus, dengan mengasihi sesama, terutama yang miskin, dengan memberi makan mereka, dan juga memberi selimut kepada mereka, kepada orang-orang yang, orang-orang jalanan, terutama di musim dingin. Kasih Allah, kasih kepada Allahnya, dibuktikan dalam doanya yang tekun, dan perayaan ekaristi setiap hari. Dan kasih kepada sesamanya, dibuktikan dalam perjumpaan, dengan orang-orang banyak. Maka tak heran, pada usia 15 ia wafat, dan 14 tahun kemudian, ia sudah dinyatakan beato. Aksi kasih pada sesama, menjadi bukti kasih pada Allah.